Pemirsa kita memasuki segmen pernik Ramadan. Berburu takjil di pasar Ramadan Jatibulyo Kebumen. Belanja Rp10.000 mendapatkan cashback Rp2.000. Adanya pasar rakyat ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19 terutama di bulan suci Ramadan. Setiap datangnya bulan suci Ramadan selalu disambut gembira oleh seluruh masyarakat khususnya umat muslim. Tidak ada kecuali pemerintah desa Jatibulyo Kecematan Alian Kebumen. Di momen Ramadan kali ini dengan memanfaatkan lahan BUMDES disulap menjadi pasar rakyat sebagai pusat kuliner kegiatan ekonomi warganya. Luna salah satu penitia menyampaikan berbagai menu makanan tradisional dan minuman segar lengkap disajikan di sini. Bahkan menariknya, bagi pengunjung yang berbelanja senilai Rp10.000 akan mendapatkan cashback sebesar Rp2.000. Pasar takjil ini sudah berjalan sejak awal Ramadan. Pada kesempatan tersebut juga berlangsung pembagian paket sembako murah kepada 350 warga desa setempat, yang setiap harinya membagikan 100 paket yang bersumber dari Pakuyuban BUMDES kebupaten Kebumen. Menurut Wahidun, selaku kepala desa menjelaskan, pasar rakyat ini bertujuan untuk mendukung program pemulihan ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19, terutama di bulan suci Ramadan. Pihaknya berharap pasar ini bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan kali ini. Ini untuk yang paket sembakonnya 100, dari ini bawah 100 paket. Aslinya harga Rp75.000, tapi kita suruh bayar hanya Rp70.000 kepada warga. Wah, murah ya? Murah banget. Murah banget. Dari Kebumen, Paryanto Banyumal, TV melaporkan.